Jalan Arus Mudik Lebaran 2017, petugas kepolisian Satuan Lalu Lintas Pores Cimahi memasang sejumlah sarana rambu lalu lintas di Jalan Nasional Sangkuriang, Kota Cimahi, Selasa Siang. Selain menambah 50 rambu lalu lintas, polisi juga akan melakukan rekayasa lalu lintas pada Hamin 10 Lebaran untuk mengantisipasi kemacetan arus mudik dan arus balik lebaran. Petugas Satuan Lalu Lintas Pores Cimahi memasang sejumlah rambu lalu lintas di Jalan Nasional Sangkuriang, Kota Cimahi, Selasa Siang. Pemasangan berbagai rambu lalu lintas ini untuk mengantisipasi kemacetan arus lalu lintas jelang arus mudik lebaran tahun 2017. Selain menambahkan 50 rambu lalu lintas baru, Satlantas Pores Cimahi pun akan menambah kekuatan personil di 6 titik rawan kemacetan. Jalan Sangkuriang Cimahi ini merupakan jalur nasional atau jalur mudik yang biasa dilintasi oleh pengendara motor dari Bekasi, Karawang, Purwakarta yang akan mudik ke Bandung, Garut, dan Jawa Tengah. Perasarana dan perasarana yang akan kami pasang di sepanjang jalur mudik dan balik, kami menyiapkan rambu-rambu lalu lintas sebanyak 50, menambah rambu-rambu yang sudah ada. Termasuk kami menambah trafikun tolo-tolo ataupun water bearer, di mana di daerah-daerah yang padat arus lalu lintas, sehingga mengurangi atau meminimalisir terjadinya kepadatan di simpul-simpul kepadatan. Pores Cimahi pun akan terus memasang sejumlah rambu lalu lintas seperti di Padalarang, Cipatat, dan Lembang untuk kelancaran arus mudik lebaran tahun 2017. Jimmy Martino melaporkan untuk NET.